Video 10-20 kg dari Gunung Salak, ada 3 titik belah. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit ini, suara dalam video menjelaskan agar warga di kaki Gunung Salak, tepatnya yang ada di wilayah Sukabumi dan Bogor, untuk lasepada. Kepala Seksi Kedaruratan yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa dirinya belum bisa memastikan situasinya. Tim BMKG dan Geologi baru akan melakukan survei kejadian ini. Sementara pada Rabu pagi, ratusan tim SAR dikerahkan untuk melakukan pencarian dan pembersihan material longsor di enam desa kecamatan Cicurup, Kabupaten Sukabumi. Satu orang warga, yaitu Anang alias Ajo, 25 tahun, masih dinyatakan hilang. BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat, dari awalnya 900-an jiwa yang mengungsi, kini hanya tinggal 78 jiwa saja. Ini terjadi karena banyak warga trauma, karena takut akan kemungkinan adanya banjir susulan. Sementara itu, pabrik air mineral aqua yang sempat dikenangi banjir dan berhenti berproduksi, kini mulai beroperasi secara bertahap. Setelah melakukan upaya pemulihan termasuk pembersihan, sanitasi, dan pengecekan sistem produksi secara menyeluruh. Dalam rilis resminya, pihak pengelola menyebutkan suplai dan kualitas air minum dipastikan tidak akan terganggu. Setelah upaya pemulihan dilakukan terus-menerus untuk memastikan seselamatan keamanan proses produksi, keamanan karyawan, dan juga kualitas bahan baku serta bahan pendukung produk bisa sesuai dengan yang selama ini dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan status darurat bencana sejak Senin pagi hingga 7 hari ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia